...dan ofisial sejujurnya akan berhenti di Kabupaten BD. Kavilah akan kembali ke Los Mawes. Sederhalun sebanyak 53 Kavilah Kota Los Mawes, Kamis 19 September sore, berangkat menuju Sigli, guna mengikuti MTQ tingkat provinsi ke-34. Keberangkatan secara resmi dilepas oleh Wali Kota Los Mawes, Suwadi Yahya. Perjalanan Kavilah menuju Sigli, menggunakan 2 unit bus dan 7 unit minibus. Khusus untuk minibus juga akan digunakan untuk operasional Kavilah selama 9 hari berada di Pidi. Kavilah Los Mawes nantinya akan menetap di Gampung Tiju, dekat Madrasah Ulumul Quran Pidi. Wali Kota Los Mawes, Suwadi Yahya, menjanjikan akan memberikan bonus bagi peserta yang mampu meraih juara. Ya harapannya semua yang terbaik itu, semuanya nantinya atas upaya dan usaha kita sudah saya lihat adalah cukup maksimal. Yang dilakukan oleh pelatih dan NPDK di bawah dinas syariah Islam, saya lihat cukup maksimal. Tapi itu tergantung nantinya... Dari Los Mawes, Saiful Bahri, Serambi on TV.